Selamat bertemu kembali dengan Genios X Metodologi. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang dilayangkan oleh dua orang. Satu dari Universitas Para Madinah, saudari Lia yang tengah mengambil tesis tentang diplomasi budaya. Yang sama juga pertanyaan diajukan oleh saudara Pradipta dari Program Studi Hubungan Internasional di Universitas 11 Maret. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Eddie di Malang yang tertarik dengan tutorial metodologi ini dan akan mengundang saya berbicara tentang metodologi penelitian kualitatif. Serial Kegiatan Diplomasi Budaya Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNS Surakarta Wayang Diplomasi di Rusia dan Batik di Jepang. Dalam melaksanakan diplomasi budaya, Prof. Dr. Andrik Purwasito DEA, Kepala Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNS Surakarta telah melakukan berbagai kegiatan internasional seperti di Bulgaria, Moldova, dan Rumania di tahun 2015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diplomasi budaya. Sudah barang tentu pada awalnya diplomasi dilakukan oleh negara sebagai aktor utama. Dan setelah perkembangan waktu, bukan saja negara yang melakukan diplomasi tetapi juga aktor-aktor non-negara. Hal ini juga dibarengi dengan lahirnya organisasi-organisasi politik, sosial, seperti perserikatan bangsa-bangsa, seperti ILO, UNESCO, dan juga berbagai organisasi dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang-bidang kebudayaan. Dalam hal ini, pengalaman saya sejak 2015 telah melakukan kegiatan budaya sebagai basis dari diplomasi yang dilakukan bukan oleh negara. Kini tahun 2016, ia melanjutkan misi diplomasi budaya di Federasi Rusia dan di Jepang. Di Rusia, ia mempromosikan keberagaman budaya Indonesia, sebuah acara yang diadakan oleh organisasi mahasiswa dan pelajar Indonesia di Moskow, Permira, dengan menyelenggarakan festival seni budaya Indonesia yang dibusatkan di Universitas Persahabatan Rusia, RUDN di kota Moskow. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Andrik tidak hanya memainkan wayang, tetapi juga memberikan pelajaran menapuh gamelan kepada mahasiswa dan hadirin yang menonton pameran yang diadakan bulan Mei 2016 tersebut. Jadi saya sendiri membuat konsep tentang diplomasi ini sejak tahun 2012, yang intinya adalah bagaimana kekayaan tradisional Indonesia itu dapat diperkenalkan, dipromosikan secara baik di luar negeri. Selama ini memang promosi budaya itu banyak dilakukan oleh aktor negara, sebagaimana juga dalam konvensi WINA dijelaskan bahwa salah satu tugas dari diplomat adalah promoting. Jadi mempromosikan segala hal yang berhubungan dengan negaranya, baik itu ekonomi, sosial, budaya, dan seluruhnya ini adalah merupakan satu tugas yang mulia oleh para diplomat. Dan dalam konsep kami, yang kami kembangkan adalah everybody is potentially diplomat. Jadi setiap orang sesungguhnya dapat menjadi diplomat non-negara. Karena dilakukan oleh orang perseorangan dan kelompok kecil, saya menyebutnya sebagai nano-power diplomasi. Profesor Andrik selama menjalankan tugas diplomasi budaya tersebut, telah melatih warga Rusia dan juga karma wanita KBRI untuk menabuh gamelan. Hasil latihannya ditampilkan mengiringi Profesor Andrik mendalang. Pada 27 Mei 2016, di KBRI dengan disaksikan oleh Indonesianis, para pejabat KBRI, dan warga Moskow. Penonton tercengang dengan tampilan wayang diplomasi yang baru pertama kali dipertontonkan kepada penduduk Moskow. Selama ini kita mengenal ada istilah-istilah tentang diplomasi, yakni yang pertama adalah hard power diplomacy. Jadi diplomasi yang menggunakan kekuatan liter, kekuatan ekonomi. Kemudian ada juga soft power diplomacy, yakni diplomasi yang dilakukan menggunakan materi sosial dan budaya, seperti kesenian, seni suara, seni tari, seni lukis, performance arts, dan lain-lain. Yang ketiga adalah smart power diplomacy, adalah menggabungkan antara dua jenis diplomasi, sekali tempoh menggunakan hard power, dan dalam waktu yang bersamaan juga menggunakan soft power diplomacy. Dan kemudian ada juga istilah paradiplomasi, yakni suatu diplomasi yang dijalankan bukan oleh pemerintah pusat, tetapi oleh pemerintah daerah. Yang sudah barang tentu dalam pelaksanaan diplomasi ini selalu melibatkan secara ofisial pemerintah pusat. Dari Moskow, Profesor Andrik menuju Kurume University di Fukuoka, Jepang, untuk misi diplomasi budaya yang lain pada bulan Juli 2016. Kali ini Prof. Andrik tidak membawa wayang, tetapi membawa batik. Ia mengajarkan tentang bagaimana cara membatik, tetapi juga tentang sejarah dan marketing batik dalam ekonomi global. Acara diselenggarakan tidak hanya di The Great Hall of the City, di mana Profesor Andrik mempertontonkan demonstrasi bagaimana batik, dan juga mengajari warga setempat untuk membatik. Kemudian juga memberikan pelajaran bagi masyarakat umum di tempat yang lain dan di universitas, diajarkan kepada para dosen dan mahasiswa. Berikutnya saya mencetuskan nano power diplomasi. Nano adalah satu istilah yang menunjukkan satu atom yang paling terkecil. Jadi dari non-state actor ini, diplomasi dilakukan oleh orang perseorangan, maaf oleh sekolah pecil, yang secara sadar dan mempunyai tujuan yang jelas tentang bagaimana mempromosikan kekayaan dan potensi budaya Indonesia ke luar negeri. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para mahasiswa dan juga orang-orang yang ingin melakukan nano power diplomasi ini, kita tidak bisa bekerja sendirian. Dalam hal ini tentu kita juga bekerja sama dengan unsur-unsur ofisial, lembaga-lembaga non-negara maupun lembaga-lembaga yang negara. Dalam hal ini adalah Departemen Luar Negeri atau Kementerian Luar Negeri yang di luar negeri adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ataupun juga organisasi-organisasi non-negara yang ada di luar negeri, seperti universitas, seperti organisasi seni. Sepulang dari Jepang, Prof. Andri kembali ke Moskow untuk melanjutkan diplomasi budaya yang lain, yakni mengisi dua acara penting. Yang pertama adalah Indonesian Expo di Moskow yang diselenggarakan pada 20-21 Agustus 2016. Yang kedua adalah acara ASEAN-D yang diselenggarakan tanggal 26 Agustus 2016 di Museum Nasional Darwin di Moskow. Dalam persiapannya, Prof. Andrik mengajari penduduk Moskow tidak hanya menabuh gamelan, tetapi juga nembang, menyanyi, serta menari. Hasilnya adalah pagelaran yang memukau penonton Moskow. Gaung suara gamelan membahana di Museum Darwin membuat terpana para pengunjung. Kemudian juga pagelaran selama dua hari dari enam kali pentas di Taman Hermitage yang dihadiri oleh ribuan warga Moskow. Rakyat Moskow bertepuk tangan, antusias menonton wayang diplomasi. Prof. Andrik juga menampilkan peperangan serta gerakan wayang kulit yang sangat memikat. Sekian laporan dari Rusia dan Jepang. Sampai jumpa pada diplomasi budaya dari program studi hubungan internasional VCPNS di lain kesempatan. Sampai jumpa. Ke India saya diundang oleh organisasi seni yang ingin memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya wayang di India, yang notabene cerita wayang seperti Mahabharata dan Ramayana itu adalah merupakan cerita mereka, cerita India. Tokoh-tokohnya juga nama-nama India dan ceritanya juga belah terbelakang cerita India. Mereka sangat terkagum-kagum karena ada orang asing yang begitu sangat menguasai Mahabharata dan Ramayana. Jadi dalam pembuatan disertasi, seni tradisional itu bisa bermacam-macam. Lia misalnya ingin memperkenalkan baju kebayang. Di beberapa tempat yang sudah menghubungi saya, kemasan untuk baju ataupun ya seperti jilbab, kemudian batik, itu dapat dilakukan melalui fashion show. Yang sudah barang bentuk, setiap tahun kedutaan besar dan bubrik Indonesia pasti menyelenggarakan promosi budaya. Baik itu kuliner, itu seni, pertunjukan, fashion show, kemudian juga pameran hasil kerajinan, dan berbagai hal kekayaan potensi Indonesia yang ada. Terutama di dalam menghadapi musim semi, kemudian peringatan hari berklamasi kemerdekaan Indonesia, dan juga event-event yang berkaitan terat dengan apa yang terjadi di negara yang bersangkutan. Pengalaman saya menunjukkan bahwa bekerjasama dengan KPRI dan organisasi-organisasi pemerintah yang ada di luar negeri, ini menjadi sangat vital, sangat penting, karena dalam hal ini, baik mengenai soal perizinan, maupun juga soal pembiayaan, kita tidak bisa hanya sehari dua hari, bisa berbulan-bulan, tetapi juga bisa paket, seperti saya di India, 10 hari, di Jepang, 2016, 2017, selama dua minggu, di Rusia, dua kali, satu bulan, satu bulan, di Eropa Timur, di Bulgaria, di Moldova, dan di Rumania, dua bulan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal kita menulis, disertasi, tesis, maupun skripsi, membutuhkan suatu sinergi di antara lembaga-lembaga universitas, Departemen Pendidikan, kemudian Departemen Pendidikan Tinggi juga, dan unsur-unsur swasta yang dapat membantu merealisasikan atau mengeksursi program kita di luar negeri. Sudah barang tentu, kita harus punya dua konsep. Yang pertama adalah konsep akademiknya tentang bagaimana promoting cultures and the foreign countries disusun dalam bentuk konsep akademik. Kemudian yang kedua, eksekusi, termasuk peralatan. Saya membawa wayang, kulit seberat 46 kg, saya bawa sendiri, berserta peralatannya, dan itu membutuhkan satu kerja keras. Kadang kita membutuhkan juga perizinan seperti paspor, izin tinggal, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kita mengeksekusi sebuah program, sudah barang tentu harus dipersiapkan jauh sebelumnya, terutama melakukan MOU, ya atau paling tidak kontak-kontak dengan pihak-pihak di luar negeri yang akan membantu mengeksekusi program kita. Saya menganjurkan bahwa sebelum Anda melakukan nanopower diplomasi di luar negeri, sudah barang tentu harus membuat naskah akademik yang berisi tentang program kerja, termasuk anggaran belanja yang Anda gunakan untuk di sana, baru kemudian Anda mencari sponsor dan juga bekerjasama dengan pihak di luar negeri, KPRI, universitas, maupun lembaga-lembaga yang ada di sana yang dapat membantu kita di dalam merealisasikan gagasan dan diplomasi kultura kita. Saya membawa wayang, Anda boleh membawa batik, saya pernah membawa batik juga, pernah membawa kerajinan, pernah membawa keris, dan juga yoga, kita bisa simultan saja, karena di luar negeri juga masyarakatnya sangat hidrokin di dalam budaya, ada yang senang, yang sudah tua-tua belajar yoga, kemudian yang suka makan kuliner, kebetulan di program studi kami juga mengembangkan diplomasi kuliner, yang dipercaya juga oleh Kemenlu untuk membuat konsep mengenai kuliner Indonesia dan pengembangannya di dunia sebagai penjuru diplomasi ekonomi. Saya kira itu saja apa yang saya bisa jelaskan dan semoga dapat Anda teruskan penelitian Anda dan Anda dapat berkonsultasi secara telepon maupun email dan kami akan menjawab. Dan jangan lupa Anda menulis komentar atau pertanyaan di bawah dan subscribe agar supaya Anda mendapatkan video-video kami terbaru dan tekan tombol loncengnya supaya memberitahu Anda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada seri tutorial yang lain. Bye. Ciao.